Assalamualaikum, kali ini kita buat menu jualan yang disukai sama anak-anak Jual seribuan aja udah untung banget Tapi sebelum lanjut videonya, buat temen-temen yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan ikan olahan Cikua Ini aku beli dengan harga Rp 28.500 isinya 42 piece Dan resep kali ini kita hanya membutuhkan 20 piece Cikua Panaskan dulu kukusan sampai benar-benar panas dan berasap seperti ini Kemudian masukkan Cikuanya Kukus selama 5 menit di api sedang Setelah dikukus selama 5 menit, tunggu dulu sampai dingin atau hangat Kalau sudah agak hangat, baru kita potong Cikuanya menjadi 6 bagian yang sama rata Siapkan tusukan sate yang panjang seperti ini Kemudian tusuk potongan Cikuanya sebanyak 3 potongan untuk pertusuknya Taruh potongan Cikuanya agak jarak ya untuk potongan Cikua satu sama lainnya Supaya nanti hasilnya terlihat besar saat digoreng Terima kasih telah menonton! Aku punya tip supaya potongan Cikuanya enggak pecah-pecah atau retak Oles tusukan satenya dengan minyak goreng supaya licin Kemudian tusuk potongan Cikuanya Nah terlihat ya, mulus banget dan enggak seret saat kita tusuk potongan Cikuanya Taruh potongan Cikuanya agak jarak Supaya nanti saat digoreng terlihat agak besar sedikit ya Nah ini kita kasih jarak seperti ini aja Nah ini kita kasih pertusuknya 3 potongan Cikua Oles lagi tusukan satenya dengan sedikit minyak goreng Kemudian tusuk potongan Cikuanya sampai selesai Siapkan 50 gram tepung terigu Disini aku menggunakan protein sedang Campurkan dengan 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 1,4 sendok teh lada bubuk Masukkan 100 ml air Aduk sampai tercampur rata Tekstur adonannya agak kental seperti ini Siapkan 150 gram tepung panir Kemudian siapkan potongan Cikua yang sudah kita tusuk tadi Nah untuk kita membalurkan adonannya Jangan dicelup ya teman-teman Kita menggunakan kuas seperti ini Kenapa dikuas seperti ini? Supaya lingkar di tengah-tengah Cikua Enggak tertutup dengan adonan tepung ya Karena kalau kita celup dengan adonan tepung Dipastikan bulatan yang ada di tengah-tengah Cikua ini Bisa tertutup dengan tepung Jadi kita kuas-kuas aja seperti ini Sampai permukaan Cikuanya tertutup dengan adonan tepung Kemudian balur dengan tepung panir Balurkan ke tepung panir Sampai permukaan Cikua tertutup dengan tepung panir Bisa sambil ditekan-tekan ya Supaya tepung panirnya benar-benar nempel ke Cikuanya Terlihat ada lubang di tengahnya Jadi lebih menarik Balur lagi potongan Cikuanya Menggunakan adonan Pakai kuas seperti ini Kalau adonannya dikuasin seperti ini Jadi lebih hemat adonannya Dan tampilannya pun lebih menarik lagi Karena anak-anak itu suka banget Sama tampilan jajanan yang menarik Ini mirip banget kayak cumi jadinya ya Karena ada bolongan di tengahnya Nah langsung aja kita balur-balur dengan tepung panir Pastikan tepung panir nempel ke Cikuanya Selesai dibalur dengan tepung panir semuanya Simpan dalam wadah tertutup Kemudian ini bisa kita simpan dalam kulkas Atau dalam freezer untuk stok Jadi misalnya teman-teman buat malam Bisa banget digoreng pagi harinya Panaskan minyak goreng di api sedang Kemudian masukkan Cikuanya Ini kita goreng cukup sebentar aja ya Atau sampai mengembang aja Jangan lama-lama Kalau kelamaan nanti Cikuanya bisa menciut Dan hasilnya kecil ya teman-teman Nah ini kita goreng Sambil terus diaduk Goreng cukup sebentar aja Sampai mengembang Nah sudah mengembang seperti ini Artinya sudah siap untuk diangkat Dan tiriskan Goreng Cikua cukup sebentar aja Sampai mengembang Jangan lama-lama digoreng ya Kalau kelamaan digorengnya bisa keriput, menciut, kecil, dan kurang menarik Kalau sudah mengembang seperti ini Segera diangkat aja Supaya tampilannya lebih menarik untuk dijual Selesai digoreng semua Nah ini dia Cikua Krispy siap untuk dinikmati Secara tampilan menarik ya rasanya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah rasanya enak banget Crispy di luar Empuk, lembut di dalamnya Teksturnya mirip cumi Aroma ikannya dapat banget Dijamin deh Anak-anak pasti suka Gak anak-anak aja Tapi orang dewasa juga pasti suka banget sama jajanan yang satu ini Dari modal kurang lebih Rp22.170 jadi 40 pis Modal per pisnya jatuh di Rp554 Kita bisa jual dengan harga seribuan aja Atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di darah masing-masing Selamat mencoba Wassalamualaikum Wr Wb